Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Fitri Mas Adi Di channel youtube saya Kali ini saya kepengen Unboxing satu alat Yang dinamakan V8 Soundcard V8 Ini alat ini punya fungsi Bisa untuk karaokean Untuk rekaman Dan bisa juga digunakan untuk live Di media sosial kalian Kalau saya secara pribadi Lebih sering menggunakannya Untuk recording Baik Kita coba lihat Seperti apa Dalamnya Nah seperti ini Kita kalau beli soundcard V8 ini Dapat 3 kabel Ini untuk Live Satu Ini untuk live Dua Dan ini kabel Untuk Chargenya Ini bisa pakai Charger HP biasa Kemudian kita lihat Fitur-fiturnya dulu Nah Ini semua efek Nanti kita coba Kayak apa bunyinya Kalau kita sudah Pasang Untuk Komponennya Menteri kita lihat dulu Kayak apa Tulisan-tulisannya Kemudian kita lihat Soketnya Ini penampakan Ini penampakan bawahnya Ada live Satu Live Dua Jadi ini kalau kita recording Bisa langsung Dua HP ya Misalkan mau pakai Dua kamera sekaligus Ini bisa Sudah tidak Nge-comparing Apa ini Nge-comparing Ini kalau Di amplifier Ini biasanya di Check out Yang biasa Dipakai Untuk Instrumen Gitar Ataupun Ketika mau Muntil musik Dari HP ini Lewatnya dari sini Tapi kalau mau Recording Ini di Live 1 Live 2 Tapi kalau Mau Input Untuk Musik dari HP Lewatnya dari Sini Tapi sebetulnya Kalau misalkan Mau pakai Bluetooth Juga bisa Ini kan Support Bluetooth Kalau tidak salah Bluetoothnya itu Namanya V8 Kemudian Ada Socket Untuk Charging Kemudian Ada Airphone Headset Ini juga Bisa Disalurkan Ke monitor Amplifier Yang besar Jadi kalau Kalian Tidak punya Headset Tidak punya Headset Boleh langsung Disambungkan Ke Specker Aktif Ataupun Ke Monitor Specker Yang kecil Itu juga Bisa Tapi kalau Kepengen Maksimal Ketika Recording Ya Harus Pakai Airphone Jadi Nanti Nanti lebih Maksimal Kualitas Monitor Suaranya Kemudian Ada Mic Condenser Dan Dynamic Mic Ya Nanti Kita Langsung Coba Saja Kayak Apa Bunyinya Kalau Kita Sudah Pasang Dan Nanti Teman Teman Makin Paham Keberfungsian Daripada Alat Ini Kalau Saya Ini Suka Maka Alat Ini Karena Flexible Bisa Dibawa Kemana Mana Dan Baterainya Itu Super Awet Jadi Kalau Teman Tuan Misalkan Lagi Main Kemudian Pengen Recording Di Tempat Itu Bisa Pakai Alat Ini Ya Ataupun Kalau Pengen Lagi Kumpul Pengen Karokean Cuman Bawa Pakai Alat Ini Bawa Mic Kemudian Sambungkan Ke Specker Aktif Ini Udah Bisa Jadi Pengganti Apa Namanya Orjen Tunggal Ya Nanti Kita Coba Dulu Untuk Tes Suaranya Seperti Apa Baik Teman Teman Ini Sudah Saya Pasang Tadi Kabelnya Kita Lihat Dulu Belakangnya Setelah Saya Set Kabelnya Ini Live 2 Saya Pakai Untuk Kabel Audio Yang Masuk Ke HP Betulnya Pakai Live 1 Ya Bisa Ya Saya Pakai Live 2 Kemudian Ini Kabel Headset Saya Pakai Headset Kemudian Ini Ada Mic Condenser Saya Pakai Mic Condenser Yang Kecil Nah Biar Gampang Untuk Di Bawa Ke Mana Mana Nah Kita Bisa Perhatikan Untuk Efek Efeknya Kita Coba Satu Persatu Aja Biar Nanti Teman Teman Bisa Lebih Sampang Untuk Memanami delays Teret ets W Teng 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 ideas adalah alaqid alaqid itu efek-efeknya saya tuh sering pakai efek-efek ini kalau misalkan lagi telepon video call dengan teman kadang saya pakai efek seperti ini supaya lebih apa ya lebih berwarna begitu ketika kita menggunakan alat ini kemudian kita pakai untuk komunikasi untuk efek suara kita maka jadi lebih lebih apa ya punya nuansa yang beda begitu nah kemudian selanjutnya ini ada Hai tribal Hai bas kemudian record kemudian ada musik dan monitor kalau tribal dan bas ini masuknya hanya kepada kontrol mic condenser ya masuknya hanya kepada mic condenser mohon maaf ini kalau suaranya kadang pelan kadang jauh karena saya sambil megang mic kebetulan saya enggak bawa standnya jadi harus dipegangin mic-nya Hai tribal dan bas ini hanya untuk kontrol mic condenser sedangkan musik ya itu bisa dikontrol menggunakan mixer ataupun equalizer dari bawaan HP tone card ini support untuk bluetooth jadi kalau misalkan kalian males pakai kabel bisa pakai bluetoothnya namanya V8 kemudian kalau kalian menghendaki untuk recording untuk rekaman ini tune ini harus dimaksimalkan jadi nanti suara yang masuk ke HP kalian bisa lebih jelas ataupun bisa lebih kencang termasuk juga musiknya musik ini nanti selera kalau misalkan musiknya kok kencangan ya nanti bisa dikurangin sedikit ataupun kalau kalian suka dengan suara yang musik kencang ya ini bisa dikencang tergantung selera kemudian ini yang untuk monitor ini nanti masuknya ke earphone headset ataupun monitor di speaker aktif kontrolnya volumenya lewat sini ya kemudian ini ada volume untuk membesar dan membesarkan ataupun mengecilkan volume mic condenser ataupun mic dynamic nya kemudian ini efek gemanya ya jadi kalau teman-teman suka dengan suara yang menggema ini bisa digedein saya coba ya saya coba maksimalkan nah seperti ini saya senang kalau menggunakan suara yang menggema ini suara yang menggema ini ketika saya gunakan untuk recording murotalan jadi kalau pakai suara yang seperti ini untuk murotalan itu rasanya itu apa ya punya nuansa kayak kita lagi di masjid mana begitu jadi lebih menyenangin suaranya contohnya seperti ini cancer berbeda إذا جاء نصر الله والفكر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Jadi memang gemahnya itu enak gitu Jadi saya biasanya kalau rekaman untuk merotalan saya maktimalkan Ini kembali lagi bergantung dengan selera kita Kita pelanin lagi Nah kemudian ini juga ada efek untuk mengatur jenis-jenis suaranya Ini ada kontrol nada Jadi kalau misalkan nadanya kalau nyanyi itu pales-pales bisa dikontrol pakai ini Ya Imam al-Rus liya sanati Tapi kalau Tapi kalau Oh suaranya kayak gini Ini udah normal kayak settingan awal Jadi dua ini untuk mengatur jenis suara kita ketika menggunakan mic condenser ataupun mic dynamic Ini bisa dikontrol menggunakan dua ini Ya bisa pakai suara anak kecil Suara yang kayak di curanmor Ya ataupun suara-suara yang bisa kita gunain untuk Apa namanya Merubah daripada suara aslinya kita Kemudian ini juga efek dari Suara kita ketika mau recording Yang paling bagus ini Ditekan Jadi suaranya lebih enak Nah kalau rekaman Kalau saya gitu secara pribadi saya lebih senang Kalau rekaman ini saya maksimalkan Ya saya maksimalkan Dan ini tombol ini saya tekan Tapi kalau kalian mau siaran Biar antara suara musik dengan suara kalian Suara vokal itu bisa balance Bisa imbang Maka ini juga harus ditekan Jadi nanti tidak tabrakan gitu Antara suara musik dengan suara vokal itu enggak bertabrakan Kalau mau siaran Tapi kalau enggak siaran Kalau mau recording ya Udah cukup ini aja yang dinyalakan Ini kita maksimalkan Ini juga Ini senera Kalau kalian suka dengan suara yang menggama Maka Dibidain saja enggak apa-apa Ini ditekan Kita coba lagi Inna Al-Habib Al-Mustafa Durafadin waadu waafah Ini kalau suaranya yang bagus Kayak suaranya kalian Ya pasti lebih bagus Kalau suara saya kan pas-pasan kayak gini Ya itu ya Mungkin Dikit lah penjelasan dari saya Nanti Insya Allah Kalau kalian sudah pegang alat yang seperti ini Nanti lebih senang untuk Berkarya Lebih semangat lagi untuk Menghadirkan karya-karya dari Bakat-bakatnya kalian Saya tunggu yang mau order Nanti bisa Lihat di deskripsi Saya nanti Ya Kurang lebih seperti itu ya Terkait dengan penjelasan Isi dari soundcard ini Sekali lagi Alat ini Recommended banget Buat kalian yang senang Karokean Senang rekaman Dan senang untuk Live di Media sosial kalian Jadi lebih berwarna Begitu Saya yakin ketika kalian Nanti sudah punya alat yang seperti ini Maka Semangat kalian untuk berkarya itu Pasti lebih Semangat lagi Lebih rajin lagi Untuk membuat-buat Konten yang Bisa membawa Kebermanfaatan Ya Terima kasih Semoga bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih